Kita akan masuk ke komika kedua. Nah. Komika yang satu ini kayaknya keseringan ditolak cintanya jadi sering... Akhirnya dia karena desperate gila jadi ketawa sendiri Bek. Oh itu olahraga mulut namanya. Oh bisa-bisa. Langsung saja kita panggilkan. Baik. Ini dia. JOKI! Kalau naik sepeda biasanya mahal-mahal. Cuman buat gaya. Gue doang kalau naik sepeda. Back to basic. Kayak gini nih. Selamat malam Balai Kartini. Gue pengen ngomongin mengenai catur karena gue suka catur. Catur ini adalah olahraga yang menggunakan strategi. Bahkan sebelum bermain catur kita harus memakai strategi. Misalnya dalam memilih tempat untuk bermain catur. Jangan pernah memilih tempat yang angker. Karena makhluk halus punya kecenderungan untuk masuk ke benda mati. Emang lo mau waktu lagi main catur pion lo keserupan. Waktu lo lagi mau majuin kuda loh. Ini kok jarannya lurus. Taunya kudanya keserupan benteng. Orang kalau main kayak gitu pasti keselapa ini. Gue pergi dari sini. Pas pergi dia jalannya huruf L keserupan kuda. Gue ini sangat suka bola. Tapi gue sedih. Serius gue sedih karena bola dan judi sekarang sudah tidak bisa dipisahkan. Iya kan? Pasti deh kalau ada pertandingan bola ada aja yang taruhan. Skor berapa-berapa dijadiin taruhan. Siapa yang menang dijadiin taruhan. Bahkan ada taruhan. Untuk taruhan siapa yang menang taruhan. Gue sebel sama waktu pertandingan bola suka bawa anak kecil. Bener gak? Pertandingan bola suka bawa anak kecil terus ada nyanyi-nyanyi baru anak kecilnya keluar. Untuk apa sih? Orang dia gak main cuman buang-buang waktu menurut gue. Yang lebih kesel lagi waktu itu tetangga gue sosok ngikutin. Pertandingan bola antar komplek bawa anak kecil. Ada orang gede bawa anak kecil. Tapi yang keluar orang gedenya. Taunya pertandingan anak kecil. Udah gitu gue kalau nonton bola. Gue tuh kesel kalau kita lagi nonton bola ada iklan-iklan gak jelas. Ya kan? Ada iklan mie di bawah. Tiba-tiba layarnya jadi kecil ada iklan kacang. Ini apa ini maksudnya? Harusnya iklannya itu ditaruh dalam pertandingan bola. Woi. Jadi misalnya dia lagi strikernya lagi jalan gitu. Terus waktu mau ngegoldin. Des gak goal. Aduh gak goal. Temennya dateng. Bro. Kok lo gak goal? Iya nih. Gue kurang percaya diri. Oh. Makanya makan dulu di kantin. Kantin? Good. Hahahaha. Udah gitu sekarang ada aturan. Ada aturan untuk membatasi selebrasi. Bener gak? Kalau selebrasinya berlebihan dikasih kartu kuning. Gue setuju sama aturan ini. Karena kalau gak dibatasin ini bakal keterlaluan aturan-aturannya. Jangan-jangan nanti ada selebrasi pada saat dia ulang tahun. Ini gimana waktu lagi ngegoldin. Bawa bola ke gawang terus ngegoldin. Goal. Kata wasitnya. Enggak offside. Pak. Tapi itu goal. Enggak offside. Tapi itu goal. Enggak offside. Surprise. Selamat ulang tahun. Selamat malam nama gue Coki. Coki. Ya. Ya jauh lebih bagus daripada minggu lalu ya. Terima kasih. Sekarang lo ngasih sikap kan. Kayak sempat kemarin yang kita bahas itu. Buat gue jadinya lebih tebel. Jadi lebih kompleks. Dan melekat pada diri lo. Keren. Terima kasih. Aku udah ngeliat kamu lain banget. Oke banget. Keliatannya kamu punya keyakinan. Tapi sejauh ini keren banget. Kompor gas. Terima kasih. Sekali lagi buat Coki. Coki. John. Mas Coki. Ini ada sedikit masukan buat kamu ya. Masukan lo udah ngerin. Ngerin. Harus didengerin. Ngerin. Kuntut sapi. Hah? Adalah. Dengar dulu. Oh sapi bisa kentut. Dengar dulu ya. Ini manfaat buat kita semua. Kuntut sapi adalah salah satu penyebab global warming. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tah organize. Tengah kasih. Tengah belum mahinginjs. Terima kasih.